Oke, halo semua Sobat Modifica TV Jadi di video kali ini gue berkesempatan langsung buat memperkenalkan sebuah produk baru yang ada di Modifica ya Produknya itu apa, langsung aja kita ambil nih Oke, jadi produknya ini ya, ada di tangan gue Jadi ini ada 4 botol, ini isinya buat apaan sih? Jadi ini tuh buat treatment body motor Ada beberapa disini Yang pertama ada buat body alus glossy Body alus glossy ya Ini cuma buat sampel aja, jadi cuma dikasih label aja begini Terus ada lagi yang buat body alus doff Body alus doff Terus ada juga buat pembersih mesin Di greaser ya biasanya namanya Yang terakhir ada buat body kasar Jadi ini biar body kasar tuh biar hitam lagi Body kasar tuh contohnya kayak Nih, kayak disini buat di Aerox Dan kebetulan kita udah nyiapin juga unitnya disini ada Aerox sama Vario Yang kebetulan motornya kotor banget Kita bakalan coba buat ngebersihin ya Kita gak bersihin semuanya sih Cuma ya beberapa bagian biar keliatan gitu Beda sebelum dibersihin sama sesudah dibersihnya Oke, langsung aja kali ya Oke, jadi sebelum kita bersihin Ini pertama-tama gue pengen ngasih tau Pembersihin di body alus dulu ya Jadi saranku sebelum dibersihin Itu harus dicuci dulu motornya Jadi biar bodinya itu Gak terlalu kotor kayak gini nih Tapi karena ini cuma buat video aja ya Jadi gue contohnya ini gue bersihin pake kanebo aja Oke, langsung aja Oke Ini udah selesai gue bersihin pake air Jadi langkah selanjutnya Kita tunggu kering dulu bentar Abis itu langsung kita bersihin Pake lap microfiber Jadi gak boleh pake lap yang asal-asalan Karena bisa bikin bodi lecet Oke, ini udah lemeng kering nih Langsung aja nanti kita langsung bersihin Pake cairan yang pertama Spray wax sealant Woles body alus glossy Oke, buat bodi alusnya udah selesai nih Buat hasilnya bisa langsung bersihin Oke, udah langsung udah Oke, buat bodi alusnya udah kita bersihin tadi Sekarang gantian Buat yang bodi kasarnya Disini gue mau bersihin bagian sparkboardnya Kotor banget disini nih Dan gue disini udah siapin juga solasi kertas Supaya keliatan sebelum dan sesudahnya Pas kita udah bersihin Langsung aja kita solasiin Oke, udah gue solasiin nih Jadi kayak gini ya nih Jadi nanti yang bakal kita bersihin Sebelah kanan Yang sebelah kirinya Sengaja kita kayak giniin Biar keliatan Tapi dua-duanya bakal gue bersihin Pake kanebu basah Oke, langsung aja Oke, ini udah gue bersihin pake kanebu basah Langsung aja kita pake cairan yang kedua Disini sign dressing Ini buat bodi kasar ya Buat bodi kasar Contohnya kayak sparkboard sama dashboard biasanya Bodi kasar tuh yang kayak gini Oke, kita langsung bersihin yang sebelah kanannya aja nih Oke, ini buat sparkboardnya udah gue bersihin pake sign dressing tadi ya Coba gue tes gue lah pake microfiber Mikrofibernya mana ya? Ilang Nih Nih Gak ngap ya Kering Buat ini udah kering Warnanya Kalo kayak ini belum keliatan sih Langsung aja gue kletek Udah Keliatan jelas ya Gak hilang Nah, nanti kita tes Dicuci pake air sabun Kira-kira jadinya bagaimana Oke, disini gue udah siapin buat air sabunnya Tebusnya ya Nah, ini lagi gue keringin ya tadi abis disabunin kan Oke, ini udah mulai kering nih Keliatan gak? Bagian sini lebih hitam Nih, disini ada garisnya tuh Bekas lakban tadi Udah gue kenain air sabun Harusnya kalo misalkan ini cuma minyak nih hilang ini Oke, buat motor yang bodi halusnya Kita udah bersihin ya Si Aerox nih Dari yang bodi samping Terus disini buat tameng sebelah kirinya udah kita bersihin Ampuh ya Terus buat sparkboard juga Kita lihat disini Sebelahnya masih hitam Jadi ini permanen Kayak baru Udah gue cuci pake sabun juga Oke, selanjutnya disini ada Vario Bodinya finishing dog Langsung aja kita coba bersihin buat body dognya Oke, sebelum gue bersihin Seperti biasa gue solasin dulu biar keliatan ya Oke, jadi yang mau gue bersihin itu Yang sebelah kiri aja deh Oke, buat sparkboardnya udah beres nih Udah gue bersihin yang sebelah kanan ya Kalo dari kamera, sebelah kiri Nih, langsung aja gue keletek buat solasinya Apakah ada perbedaan? Nah, dari kamera keliatan gak nih? Kalo gue liat langsung disini ada perbedaan nih Disini nih Coba, keliatan Oke, ini gue tes buat efek dauntal sih Apakah berfungsi? Nah, bisa diliat sendiri ya Disini Lu bisa lihat sendiri semua disini nih Di bagian yang udah kita koles tadi Airnya gak nempel Beda sih Keliatan banget Beda, gak kayak yang sebelah sini Keliatan banget ya Ini gue gak edit nih Di ketahuan Gak gue cut-cut videonya Keliatan banget ya Oke, buat body halus dognya udah kita coba nih Dauntalusnya juga ternyata berfungsi maksimal ya Tuh, keliatan banget Oke, yang selanjutnya ya itu Gue pengen Aplikasiin spray degreaser Pembersih kerak mesin sama velg ya Oke, langsung aja nih Gue pengen bersihin velg airoknya aja deh Disini keliatan banget nih kotor nih Coba dishoot beforenya dulu bang Oke, ini buat before kita bersihin Sebelum kita bersihin ya Ini kayak gini nih Nuh, kotoran masih keliatan banget ya Jadi, nanti gue bersihinnya yang sebelah mana ya Biar keliatan ya Ya, kita bandingin sama pas sebelumnya aja dah Langsung gue bersihin semua nih Oke, langsung Step pertama, lu butuh air buat Nyiram velgnya dulu Jadi, buat ngebasahin barang yang mau lu bersihin Entah itu di mesin atau di pelek Sama aja lu butuh air ya Pertama, di airin dulu Kayak gini Oke, langsung lu butuh sikat atau kuas Dari kemasan udah dapet kok, tenang aja Langsung gue semprot buat si spray degreaser Begini Langsung aja gue sikat Nanti baru keliatan hasilnya Oke, ini dia Buat hasil finalnya Setelah gue bersihin Pakai spray degreaser Jadi, hasilnya kayak gini Bisa dibedain sama sebelum Pas gue bersihinnya Ada di bagian sini Keren banget sih Oke, terakhir disini Buat yang blok CVT-nya nih Ini kotor banget Udah buh semua Langsung aja ya Gue siram airnya Nah, ini udah gue sikat ya Langsung aja gue udah siapin buat airnya Kita siram Kita bilas Oke, ini dia buat hasilnya Jadi, gue bersihin seadanya aja lah buat video Gue gak niat nih mau cuci motornya Jadi, buat hasilnya kira-kira kayak gini Ini gue kasih tau gambar yang pas sebelumnya ya Biar keliatan Jadi, hasilnya kayak gini nih Oke, ini udah gue bersihin semua ya Yang tadi yang pertama Jadi, gue pengen ngetes buat Efek dauntalesnya dulu nih Di bodi depan sebelah kiri Langsung aja gue siram Cukup banget Cukup banget Lihat, 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 lihat Detailnya deh Detailnya Oke, thank you semuanya See you and bye-bye Oke, karena gue lupa buat kasih tauin warganya Jadi, gue kasih tau di akhir video aja nih Buat 3 botol tadi Itu yang buat body halus Doh, sama body halus glossy Itu harganya 35 ribu aja Sama yang buat velg Sama digreasing mesin Itu harganya 35 ribu Kecuali yang body kasar Itu harganya 40 ribu ya Oke, harga masuk banget di kantong Dengan fungsi yang lumayan mantep ya Kalian gak bakal rugi kalau beli ini Oke, buat pesanan bisa langsung kontekin CS kita di WA Nomernya di deskripsi Atau via Shopee juga bisa Cari aja lah Pak kita namanya Modifica Oke, mantap Jangan lupa like, comment, and subscribe See you and bye-bye